Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Fasilah Kianazah hari ini kita jalan-jalan ke hutan mau nyari durian ini di daerah oh aduh gunungan di kabupaten terbelak ini tempatnya disini tuh apa namanya duriannya itu kayak kecil-kecil gitu tapi rasanya kayak durian petruk tuh ini jalurnya susah licin ini medanya nih naik jalan-nya tuh ini saya di posisinya di atas nah disitu ada rumah satu itu posisinya paling atas di apa namanya bukit gitu ini sekelilingnya seperti ini coba kita naik lagi up uh tinggi wah ini pohonnya coba kita lihat kita cek kita cek jangan-jangan terjatuh tadi dapet lima ngambil dari sini nah ini pokoknya nih pokoknya tinggal satu tapi tinggi banget nah itu apa tali rafianya masih di atas ini tuh dari bawah gak keliatan durianya soalnya posisinya ada di atas susah ngambilnya ini harus pakai galah song gak dapet duriannya soalnya ada di atas mau naik semutnya banyak banget nih semut gini nih namanya aduh blur nih semut rang-rang banyak banget semutnya gak berani naik ini kemarin banyak banget buahnya cuman sebagian udah dipetik tadi udah di apa namanya di belah tuh ini posisinya disini nih di hutan ini di dalam hutan oh ya disini tuh juga ada tanaman porang nah salah satu bahan baku untuk pembuatan kosmetik nanti coba kita lihat ya seperti apa tanaman porang masuk ke dalam lagi teman-teman ini disini ada tanaman pohon bukan pohon tanaman porang coba kita lihat kayak apa tanaman porang oh ternyata gini teman-teman nah ini teman-teman ini namanya porang ini porangnya kayak gini ternyata nah ini buahnya ini laku dijual ini bahan baku untuk pembuatan kosmetik kalau gak salah ini salah satunya nih kayak gini nah kayak gini ini tanaman porang tuh ini banyak disini cuman masih kecil belum belum tua cuman gak tau ini untuk panenannya berapa bulan maksudnya dari masa buahnya itu bisa dipanen berapa bulan gitu coba nanti kita tanya ini porang semua nih disini coba kita kesini nih porang seperti ini porang ini saya dipanen piranglan kan eh 3 tahun oh ternyata lama ternyata 3 tahun dari masa buah ini baru bisa dipanen tapi harganya mahal nih disini oh ini kayaknya habis masih masih kecil ini luas ini sampai sebelah sana itu porang semua isinya sebelah sana sana itu porang semua isinya coba kita lihat sebelah sini oh nah ini tanaman porang semua ini agak agak besar ini gini nih modelnya porang bahan baku untuk pembuatan kosmetik ini salah satunya ini salah satu bahan bakunya untuk pembuatan kosmetik ini porang nah itu lagi ngambil kelapa coba kita lihat dari sini kelihatan ya silau sama matahari kelihatan ya teman-teman ini suara kambing di belakang tuh oh gak kelihatan silau soalnya awal ngambil kelapa kelapa muda disini gratis kelapa muda tinggal ngambil tuh itu di bawah jalan raya di bawah nah itu di bawah itu kan musola terus disitu jalan raya jalan raya disana ada sawah-sawah tadi kita ke hutan sebelah sana tadi kita ada nah disebelah sana tadi kita ke hutan sebelah sana itu disana itu hutan semua kayak kayak enak kayak gitu hutannya kayak gitu yang di atas sawah itu itu hutan semua kayak gitu tadi kita ke situ jauh banget capek ngapan-ngapan nah itu ada kopi nah coba kita lihat nah ini kopi ini tuh ini kopi susu kelihatan ya itu kopi susu itu masih belum belum mateng itu kalau mateng enak dimakan manis tapi bijinya itu yang dipakai biasanya untuk buatan kopi kopi susu nah itu nah itu bawah itu jalan raya itu tuh jalan itu ada motor itu nah itu jalan rayanya yang kita di atas tuh di atas kita tadi dari situ tuh dari bawah itu kita naik sini tuh sampai sana sampai sana kita terinaik ke situ oke teman-teman sekian dulu vlog kita kali ini sampai ketemu lagi di vlog berikutnya